Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Lentera Hitam Tentunya masih bersama saya Bobi Yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu Dan selalu dimudahkan segala urusannya Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan kisah mistis Yang berjudul Penunggu Danau Ranukumbolo Buat teman-teman yang punya cerita Atau pengalaman mistis di dalam pendakiannya Dan ceritanya ingin kami ceritakan di channel ini Silahkan kalian bisa hubungi kami Di nomer yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan tidak usah lama-lama Bagaimana keseruan kisah ini Kita langsung saja ke ceritanya Penunggu Danau Ranukumbolo Gunung Semeru Kakak, bajunya sudah dimasukin semua Tanya ibuku dari lantai bawah Udah kok ma Cepetan Nanti malah ketinggalan busnya loh Iya ma Ini udah selesai kok Aku sekarang sedang merapikan beberapa pakaian Dan juga peralatan yang aku pakai Untuk camping sekolah Waktu keberangkatan adalah pukul 9 pagi Sedangkan sekarang sudah jam 8 Dan aku masih sibuk memilah memilih baju Bukan karena aku ingin diperhatikan Karena aku orangnya tidak tahan dingin Jadi aku berpikir lebih baik untuk menggunakan pakaian tebal Namun di satu sisi Aku juga tidak tahan panas Aku kembali melepaskan pakaian tebalku Inilah karakterku Begitu repot dan suka overthinking Padahal aku hanya perlu memakai jaket Dan jika suhu di dalam bus itu tidak dingin Aku hanya perlu melepasnya saja Tidak hanya itu Rambutku yang panjang pun Juga menjadi sumber masalah untukku Jika aku ikat Maka rambutku akan kusut Dan jika tidak aku ikat Aku akan kepanasan Namun jika aku potong pendek Aku malah tidak menyukainya Terkadang Aku suka merasa kesal terhadap diriku sendiri Yang suka berlebihan berpikir Perkenalkan Namaku adalah Rizka Sekarang aku duduk di kelas 2 SMA Kini aku sedang berlari menuju ke sekolah Dengan tas yang cukup berat Ku gemblok Dengan nafas sebegitu kembang-kembis Aku paksakan kakiku Untuk terus berlari Ada kebiasaan banget loh Riz Ujar Hendra Ia adalah ketua kelasku Yaen Maaf yaen Bangku aku dimana Itu SMA Tian di belakang Eh Kok SMA Tian sih Nanti Kalau dia kesurupan lagi gimana Ya kamu doain sajalah Biar sembuh Yaudah sana Udah telat Masih aja bawel Hei ranaku Celetuk Hendra dengan kesal Tian adalah seorang pria Yang begitu pendiam di kelasku Banyak murid di kelas yang menjauhinya Karena banyak murid kelasku Yang takut kepadanya Bukan karena dia sok jagoan Atau apapun itu Selama hampir 2 tahun Dia bersekolah disini Dia sudah kesurupan hampir 5 kali Sedangkan aku Aku tidak membencinya Terkadang Aku juga merasa kasihan kepadanya Karena dia selalu sendirian di kelas Bahkan ketika ada tugas kelompok Dia selalu seperti diasingkan Namun apadah ya Aku yang juga takut terhadapnya Memilih untuk ikut menjauhinya Aku dengan terpaksa menghampiri bangku Dimana Tian berada Karena seluruh bangku sudah terisi penuh Aku pun menaruh tasku di atas Dan duduk di sampingnya Aku mendapat ledekan dari teman kelasku yang lain Karena aku duduk di sampingnya Aku mendapat ledekan dari teman kelasku yang lain Karena aku duduk di sampingnya Aku hanya bisa mengelah nafas Menahan rasa sebel Atas ledekan dari mereka Sedangkan Tian Dia seperti sudah terbiasa akan hal itu Ia hanya membaca buku Tanpa menghiraukan yang lain Anak-anak Tolong perhatiannya ya Perjalanan menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Akan segera dilaksanakan Mohon doanya ya Agar perjalanan kita bisa selamat sampai tujuan Ujar Ibu Elis Wali kelas kami Dengan tiga bus yang masing-masing Berisi 28 dan 30 penumpang Kami berangkat menuju Semeru Dengan penuh semangat Tanpa tahu apa yang akan terjadi Kepada kami nanti Jika saja aku tahu Apa yang akan menimpa kami di sana Aku akan menghentikan perjalanan kami Apapun resikonya Sekitar 23 jam kemudian Kami akhirnya sampai di sebuah restoran Di dekat Gunung Bromo Sekedar mengistirahatkan badan Sejenak dari panjangnya perjalanan sebelumnya Kini aku sedang duduk di meja makan Bersama Indri Dewi Dan Gary Kami sedang menyentap makanan Yang sudah disediakan oleh pihak sekolah Pada saat itu Si Gary bertanya padaku Eh Riz Gimana tadi rasanya Berduaan sama si Tian Gak apa-apa sih Dia juga diem doang Sepanjang perjalanan Malah enaklah Jadi bisa tidur tenang Cie-cie Yang tidur sama pangerannya Hah Bodoh amat Sekitar satu jam lebih Kami beristirahat di restoran Kami mulai mempersiapkan bawaan kami Dan akan mulai mendaki Gunung Semeru Karena kami semua akan mendirikan kem Di pinggir danau Ranukumbolo Dan akan menginap Tiga malam di sana Setelah kurang lebih Tiga puluh menit berjalan Kami yang ingin segera menuju danau Harus bersabar Dikarenakan kabut yang hampir Menutupi seluruh tempat di danau Jadi guru kami tidak berani Mengambil resiko Karena takut akan tersesat Dan para guru akhirnya Memutuskan untuk menginap Di salah satu motel terdekat Yang tidak begitu jauh Dari lokasi danau Anak-anak Untuk satu kamar berlima ya Untuk kunci kamar Nanti akan dibagikan Sama Pak Sutoyo Dan satu lagi Wanita dan pria Tidak boleh satu kamar ya Iya bu Ujar bu Elis Dan para murid pun Mengiakannya Aku mendapatkan kamar Di lantai dua Bersama Dewi Anggi Ana Dan juga Yanni Karena hanya ada Satu kasur di dalamnya Kami memutuskan Untuk melakukan Home Pimpak Dan dua orang yang kalah Akan tidur di lantai Dan akulah Yang akhirnya Harus tidur di lantai Bersama dengan Anggi Aku dan Anggi Tidur di depan kasur Dekat dengan TV Ada juga Jendela besar Di sebelah kasur Aku mempersiapkan Kantong tidur Yang memang sengaja Aku bawa Untuk camping nanti Waktu menunjukkan Pukul sembilan malam Bu Elis Ditemani oleh Pak Danang Mengitari tiap kamar Untuk mematikan lampu Dan juga Menyuruh para murid Untuk segera tidur Ya elah bu Baru juga jam sembilan bu Gak ada alesan ya Besok Kita bakal Capek sama kegiatan Jadi sekarang istirahat Bu Elis Gak mau tau ya Pokoknya harus istirahat Akhirnya kami semua Memutuskan untuk Segera tidur Karena tidak ingin Mencari masalah Dengan bu Elis Wali kelas kami Karena dia dikenal Sebagai guru Yang begitu tegas Dan tidak segan-segan Menghukum murid Ataupun parahnya lagi Akan menurunkan Nilai kami Pukul sebelas malam Terdengar suara ketukan Dari jendela Di samping kami Aku pun Jadi terbangun Karena suara ketukan itu Aku memang cukup sensitif Dengan bunyi Ketika aku tidur Kembali terdengar Suara ketukan Di jendela lagi Yang kali ini Mulai membuat Aku takut Aku pun Memeriksa Seluruh teman Sekamarku Dan mereka semua Masih tertidur Jadi seharusnya Bukan mereka yang mengetuk Tapi ketukan itu Terus ada Dak 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 Kali ini Tidak hanya suara ketukan Namun Namun seperti Seseorang Yang sedang Memaksa Membuka jendela Aku yang semakin Ketakutan Dan panik Mencoba Membangunkan Anggi Yang tidur Di sampingku Namun Dia sepertinya Sudah sangat Kelelahan Tidak Mengubrisku Berak Berak Terus saja Jendela Di gedor Kali ini Hanya ada suara Seperti Seseorang Yang mencoba Memaksa Untuk membuka Jendela Dari luar Semakin lama Semakin kencang Suara itu Aku pun langsung Mengambil Sapu tangan Di sampingku Karena aku Tidak punya Selimut Untuk menutupi Wajahku Aku hanya ingin Berpura-pura Tidak mendengarnya Tiba-tiba saja Suara tersebut Terhenti Begitu saja Suasana menjadi Begitu hening Di dalam kamar itu Aku kembali Memberanikan diri Untuk menengok Ke arah jendela Aku bangkit Berdiri Dan membuka Tirei jendela Secara perlahan Dan Disitu Tidak ada Apa-apa Aku pun Bisa bernafas Legah Aku kembali Menutup Tirei jendela Dan untuk Melanjutkan Tidurku lagi Namun Baru saja Aku ingin Memejamkan mata Berak Terdengar Suara bantingan Pintu kamar mandi Yang Suaranya itu Sangat kencang Aku Begitu kaget Sampai langsung Berdiri Karenanya Namun Anehnya Tidak ada Satupun Dari teman-temanku Yang bangun Dengan suara itu Bahkan Ketika aku Mencoba untuk Menggoyang-goyangkan Tubuh mereka Mereka Sama sekali Tidak merespon Anggi Dewi Bangun Bangun Semuanya Aku Membangunkan Teman-temanku Sambil Menangis Aku Hanya Bisa Menangis Sembari Menggoyang-goyangkan Tubuh Temanku Yang Masih Tertidur Itu Ketika Aku Kembali Menengok Ke arah Pintu Masuk Kamar Di Tengah Gelapnya Kondisi Saat Ini Aku Melihat Sesosok Pria Berbadan Kurus Berwarna Hitam Berdiri Di Sana Aku Tidak Bisa Memastikan Itu Siapa Aku Hanya Bisa Melihatnya Seperti Sebuah Siluet Hitam Yang Aku Dapat Hanyalah Mulutnya Ketika Dia Sedang Berbicara Aku Memutuskan Untuk Menutup Mata Sembari Jongkok Di Tengah-tengah Kasur Bersama Teman-temanku Riz Riz Dewi Memanggil Yang Masih Tertidur Di Sebelahku Tanpa Menengok Ataupun Menggerakkan Badannya Hanya Berbicara Saja Wih Dewi Bangun Wih Bangun Riz Kamu Disini Saja Ya Teman-li Mereka Eh Kamu Ngomong Apaan Sih Aku Yang Kesal Langsung Menarik Paksa Tubuh Dewi Dan Memaksa Mewalingkan Wajahnya Ke Arahku Namun Aku Berteriak Aku Terkejut Riz Mau Ya Temani Mereka Yang Sedang Aku Lihat Bukanlah Wajah Dewi Melainkan Sesosok Yang Tidak Memiliki Wajah Dan Juga Botak Ia Hanya Memiliki Dua Lubang Hidung Dan Kecil Tanpa Batang Hidung Dan Mulut Riz Mau Ya Tolong Tolong Aku Yang Ingin Segera Meninggalkan Ruangan Malah Terjatuh Dan Kepalaku Terbentur Lantai Cukup Keras Sampai Sampai Perlahan Aku Mulai Kehilangan Kesadaranku Riz Bangun Riz Kamu Kenapa Terdengar Suara Yang Tidak Asing Lagi Bagiku Tolong Tolongin Aku Istighfar Bangun Aku pun Membuka Mata Secara Perlahan Dan Melihat Ada Bu Alice Dan Teman-teman Sekamarku Sedang Duduk Mengitariku Bu Tolong Bu Udah Nggak 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 Apa Apa Yang Barusan Yang Aku Alami Tadi Hanyalah Sebuah Mimpi Jika Iya Kejadian Itu Terlihat Begitu Nyata Namun Aku Bersyukur Jika Itu Hanyalah Sebuah Mimpi Wajah Bu Alice Terlihat Begitu Khawatir Ia Bahkan Membiarkan Aku Menaruh Kepalaku Di Pangku Nya Sembari Terus Mengelus Kepalaku Maaf Bu Kayaknya Aku Mimpi Buruk Iya Nggak Apa Hari Ini Kamu Istirahat Saja Nyusul Ke Camp Di Danau Nanti Saja Kalau Kamu Sudah Baikan Iya Bu Terima Kasi Banyak Ya Bu Dengan Perasaan Yang Mulai Agak Tenang Aku Pindah Dari Lantai Dan Tidur Di Kasur Dengan Bu Alice Yang Enggan Meninggalkanku Dan Berjaga Di Sampingku Aku Merasa Begitu Lega Setelah Menyadari Kalau Yang Aku Alami Barusan Itu Hanyalah Mimpi Namun Hai Riz Tiba-tiba Makhluk Tanpa Wajah Itu Kembali Muncul Tepat Di Depanku Riz Bangun Riz Bangun Ucap Seorang Wanita Sembari Menampar Bibiku Kamu Membiburuk Teriak Teriak Padahal Masih Tidur Ternyata Itu Adalah Dewi Aku Kembali Mencoba Membaca Situasi Apa Di Pertemuan Kedua Tadi Aku Masih Bermimpi Aku Seperti Sedang Bermimpi Di Dalam Mimpi Aku Yang Tidak Ingin Dicap Aneh Memilih Untuk Menarik Menarik Benar Benar Saja Bu Alice Dengan Wajah Semrawut Masuk Ke Kamar Kami Dan Memeriksa Keadaanku Aku Yang Tidak Ingin Membuat Kehebohan Lebih Dari Ini Mencoba Untuk Menenangkan Suasana Dan Menyuruh Mereka Untuk Tidak Perlu Khawatir Aku Memeriksa Jam Di Ponsel Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 6 Pagi Dan Ketika Aku Ingin Kembali Menaruh Ponsel Miliku Tiba Tiba Saja Aku Malah Menjatuhkannya Ternyata Tanpa Aku Sadari Tanganku Masih Gemeteran Karena Mimpi Tadi Aku Pun Buru-buru Menutup Tanganku Dengan Kantong Tidur Agar Tidak Ada Yang Menyadarinya Riz Lain Kali Kalau Kamu Gak Bisa Tidur Di Lantai Bilang Saja Sahut Siyani Dengan Anda Yang Agak Sebel Gak Apa-apa Kok Yan Bukan Karena Tidur Di Lantai Gak Usah Bohong Anak Orang Kaya Seperti Kamu Mana Pernah Tidur Di Lantai Sebelumnya Sekalinya Tidur Di Lantai Langsung Mabibur Sabar Ya Riz Gak Usah Dimasukin Ke Hati Oh Iya Tenang Saja W Entah Apa Alasannya Semenjak Aku Mengenali Yeni Dia Itu Selalu Begitu Jutek Saat Berbicara Denganku Dia Seperti Membenciku Walaupun Aku Tidak Tahu Apa Yang Sebenarnya Membuat Dia Seperti Itu Kami Melanjutkan Perjalanan Ke Danau Ranukumbolo Yang Tidak Begitu Jauh Dan Sekitar 15 Menit Berjalan Kami Pun Sampai Di Danau Tersebut Kami Langsung Disuguhkan Oleh Pemandangan Yang Sungguh Menyita Perhatianku Dengan Pemandangan Dua Bukit Di Belakangnya Dan Matahari Sedang Berada Tepat Di Antara Keduanya Aku Seolah Dapat Melupakan Apa Yang Terjadi Semalam Lalu Para Guru Membagi Kami Menjadi Beberapa Kelompok Satu Kelompok Akan Diisi Oleh Empat Murid Karena Jumlah Murid Perempuan Dan Murid Pria Hampir Sama Maka Setiap Kelompok Akan Berisi Dua Wanita Dan Dua Pria Aku Satu Kelompok Dengan Anggi Giri Dan Tian Iya Lagi-lagi Aku Diharuskan Bersama Dengan Tian Entah Mengapa Semenjak Perjalanan Ini Aku Merasa Nasib Buruk Selalu Menimpahku Bukan Berarti Aku Membenci Tian Namun Hanya Saja Ketika Aku Melihatnya Seperti Mengingatkan Aku Tentang Mimpi Buruku Semalam Dari Tiga Kelas Yang Ikut Kami Dibagi Menjadi 21 Kelompok Dan 21 Kelompok Tersebut Dibagi Lagi Menjadi Tiga Kubu Kubu Pertama Akan Mendirikan Tenda Dan Juga Membereskan Tenda Setelahnya Kubu Kedua Akan Bertanggung Jawab Atas Makanan Dan Minuman Lalu Kubu Yang Terakhir Akan Bertanggung Jawab Untuk Mencari Kayu Bakar Dan Juga Kebersihan Sedangkan Aku Masuk Kedalam Bagian Kubu Kedua Yang Akan Bertanggung Jawab Dalam Memasak Asik Gak Sabar Makan Masakan Rizka Lagi Yaudah Sekarang Bersihin Panci-pansi Dulu Dan Piring Ya Sana Yang Namanya Rizka Ada Gak Tanya Seorang Pria Dari Kelas Lain Ya Aku Itu Diminta Bu Alice Untuk Memasak Ya Aku Tau Kok Sebelum Ini Dalam Pelajaran Tata Boga Memasak Aku Selalu Menjadi Nomor Satu Di Kelas Banyak Murid Lain Dan Juga Guru Menyukai Masakan Yang Aku Buat Mungkin Karena Itu Bu Alice Tidak Ingin Sembarangan Orang Untuk Melakukan Tugas Memasak Dan Jadi Meminta Aku Untuk Yang Melakukannya Ketika Aku Sedang Membawa Panci Berisi Air Yang Ingin Aku Masak Tiba Prak Suara Panci Terjatuh Eh Riz Kamu Gak Apa-apa Gak Apa-apa Kok Maaf Ya Buat Kamu Kaget Ujar Pria Itu Sembari Membantuku Berdiri Entah Mengapa Sapaan Tersebut Hai Riz Telah Membuat Aku Trauma Bahkan Tanganku Itu Kembali Bergetar Dibuatnya Riz Kamu Gak Apa-apa Tangan Kamu Kok Gemeteran Gak Apa-apa Kok Mungkin Karena Kedinginan Karena Habis Ambil Air Tadi Oh Iya Kenalin Aku Dodi Dari Kelas 3B Oh Iya Salam Kenal Dot Kamu Dapat Tugas Masak Juga Enggak Tugas Kelompokku Untuk Ngombolein Kayu Bakar Jadi Kebetulan Ngelihat Kamu Aja Tadi Terus Aku Pengen Menyapa Aja Oke Yaudah Aku Mau Ambil Air Lagi Eh Aku Aja Yang Ngambilin Kan Tadi Aku Yang Ngagetin Kamu Gak Usah Gak Apa-apa Kok Kan Aku Yang Jatuhin Udah Tenang Aja Yang Berat Berat Itu Tugasnya Cowok Kamu Nunggu 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 Disini Aja Aku Pun Akhirnya Mengiakan Permintaannya Dan Hanya Menunggunya Di Dekat Perapian Yang Akan Kami Jadikan Kompor Untuk Memasak Oh Ya Di Sekitar Danau Selain Kami Juga Ada Beberapa Orang Yang Sedang Camping Namun Tidak Begitu Banyak Hanya Sekitar Empat Tenda Setelah Dodi Mengambilkan Air Ia Langsung Pergi Kembali Kedalam Kelompoknya Aku Pun Melanjutkan Kegiatan Memasaknya Malam Harinya Sekitar Pukul Tujuh Malam Perut Kami Sudah Terisi Penuh Aku Yang Kelalahan Karena Baru Kali Ini Memasak Untuk Banyak Sekali Buat Orang Sekaligus Hanya Duduk Di Dekat Api Unggun Mau Ini Iya Makasih Tanya Tian Sembari Memberikan Segelas Coklat Panas Tian Duduk Di sebelahku Setelah Memberikanku Segelas Coklat Panas Itu Aku Cukup Terkejut Karena Sebelumnya Dia Tidak Pernah Berbicara Kepadaku Apalagi Memberikanku Segelas Coklat Hangat Ayam Enak Iya Bagus Kalau Begitu Aku Yang Bingung Harus Berbicara Apalagi Memilih Untuk Diam Terlihat Tian Seperti Ingin Mengatakan Sesuatu Kepadaku Namun Ia Seperti Ragu Untuk Mengatakannya Ada Yang Mau Diomongin Yan Enggak Gak Apa-apa Yaudah Aku Mau Ketenda Dulu Kata Tian Dengan Agak Gerogi Aku Bertanya Tanya Dalam Hati Mengenai Gelagatnya Yang Cukup Mencurigakan Seperti Dia Tidak Berani Mengatakan Sesuatu Kepadaku Biasanya Aku Akan Mengabaikannya Namun Untuk Kali Ini Aku Memiliki Virasat Kalau Hal Yang Ingin Tian Sampaikan Adalah Hal Penting Jadi Aku Mengikutinya Kedalam Tenda Dan Langsung Menutup Tenda Dan Hanya Tersisa Kami Berdua Terlihat Tian Pun Begitu Terkejut Melihat Kelakuanku Ayo 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 Ngomong Ngomong Nggak Apa Gak Apa Kok Nggak Penting Amat Ngomong Aja Sih Nggak Akan Aku Apa Apain Kok Gimana Ngomongnya Yaudah Ngomong Sekarang Gini Ada Yang Merhatiin Kamu Dari Semenjak Kita Mendaki Hah Maksudnya Apa Siapa Yang Merhatiin Aku Peng Penghuni Danau Ini Kata Sitian Sambil Terbata-bata Aku Yang Mengerti Maksudnya Langsung Terkaget Diam Dan Tidak Bisa Berbicara Namun Aku Mencoba Untuk Menepis Pikiran Pikiran Buruk Yang Sedang Menyelimuti Pikiranku Saat Ini Ada Ada Ancik Kemoyen Mana Ada Yang Kayak Gitu Aku Memiliki Kelebihan Bisa Merasakan Dan Melihat Makhluk Astral Dan Aku Gak Bercanda Semenjak Kita Mendaki Ke Gunung Semeru Ini Ada Makhluk Yang Berasal Dari Danau Itu Aku Sontak Menutup Mulutnya Dengan Kedua Tanganku Aku Tidak Ingin Mendengar Penjelasannya Lebih Jauh Aku Terlalu Takut Untuk Mendengar Kelanjutannya Seperti Seorang Pasien Yang Terlalu Takut Untuk Mendengar Hasil Pemeriksaan Dari Dokter Sudah Cukup Aku Mau Balik Ke Api Mungkin Tan Tanganku Kembali Bergetar Hebat Walaupun Aku Hanya Mendengar Setelah Dari Cerita Tian Aku Sekarang Menjadi Was-was Sembari Menengok Ke Segala Arah Riz Riz Aku Terkaget Seorang Menepuk Punggungku Sembari Memanggil Namaku Aku Yang Sedang Dalam Keadaan Was-was Dan Takut Menjadi Begitu Sensitif Riz Ini Aku Dodi Kamu Gak Apa-apa Dari Tadi Aku Perhatiin Kamu Kayak Lagi Takut Akan Sesuatu Maaf Dot Gak Apa-apa Kok Beneran Setelah Mengatakan Bahwa Aku Baik-baik Saja Aku Segera Meninggalkannya Terlihat Wajah Curiga Bercampur Khawatir Dari Dodi Namun Aku Tidak Mengindahkannya Dan Melanjutkan Perjalanan Ke Api Unggun Karena Di Sana Banyak Sekali Murid Dan Guru Sedang Menghangatkan Badan Aku Duduk Diam Sembari Sesekali Berbicara Dengan Temanku Dan Dodi Juga Ikut Menyusul Dan Duduk Di Sampingku Sampai Tidak Terasa Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 9.30 Salah Seorang Guru Meminta Kami Semua Untuk Kembali Ketenda Maksimal Pukul 10.30 Dan Meminta Kubu Ketiga Khusus Pria Untuk Bergantian Berjaga Malam Yang Juga Akan Ditemani Oleh Guru Takut Jikalau Ada Hewan Liar Atau Mungkin Seseorang Yang Mencurigakan Mendekati Tenda Kami Ketika Dia Ingin Meninggalkanku Secara Reflek Aku Memegang Tangan Kirinya Seperti Takut Ditinggal Sendiri Dengan Wajah Ragu Menempel Di Wajahnya Ia Pergi Meninggalkanku Untuk Berpatroli Di Sekitaran Danau Ditemani Oleh Tiga Murid Pria Lainnya Aku Memutuskan Untuk Kembali Ketenda Untuk Beristirahat Terlihat Lampu-lampu Di Dalam Tenda Murid Satu Persatu Mulai Dipadamkan Pertanda Mereka Sudah Mulai Tidur Saat Aku Masuk Kedalam Tenda Aku Melihat Anggi Dan Dewi Terlebih Dulu Sudah Tertidur Lelap Aku Pun Mengambil Kantong Tidur Dari Dalam Tasku Untuk Kupakai Dengan Fikiran Yang Sedang Tidak Stabil Aku Mencoba Untuk Menenangkan Diri Dengan Mengingat-ingat Hal Baik Yang Pernah Terjadi Dalam Hidup Agar Aku Bisa Beristirahat Dengan Tenang Namun Tiba-tiba Saja Aku Mendapatkan Virasat Begitu Buruk Bahkan Sampai Membuat Jantungku Berdebar Aku Memaksakan Memenjamkan Mata Sampai Akhirnya Aku Terlelap Tidur Pagi Harinya Sekitar Pukul 6 Pagi Dong 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 Terdengar Suara Seperti Suara Gong Dari Luar Tenda Sampai-sampai Membuat Aku Anggi Dan Dewi Terbangun Itu Suara Apa Sih Nggak Tahu Emang Sekolah Kita Bawa Gong Ya Setau Aku Sih Enggak Deh Lalu Kami Bertiga Keluar Dari Tenda Dan Aku Dikejutkan Dengan Pemandangan Yang Kami Lihat Seluruh Tempat Di Danau Ini Ditutupi Oleh Kabut Bahkan Jarak Pandangku Paling Jauh Sekitar 10 Meter Aku Juga Melihat Beberapa Murid Ikut Keluar Dari Tenda Dengan Tanda Tanya Di Wajah Mereka Semua Apakah Kabut Yang Kemarin Turun Itu Hari Ini Turun Kembali Di Tengah Tengah Rasa Kebingungan Kami Tiba Tiba Bu Alice Berlari Semberi Berteriak Menghampiri Kami Perhatian Perhatian Bu Alice Dengan Nafas Begitu Terengah Menghampiri Tenda Kami Dan Meminta Kami Mengikutinya Ketempat Bekas Kami Membakar Api Unggun Kemarin Kami Berjalan Berlahan Dengan Kabut Tebal Yang Masih Menghalangi Sampai Di Tempat Berkumpul Aku Melihat Tian Yuni Gary Dan Juga Beberapa Teman Kelasku Sudah Terlebih Dahulu Sampai Ketika Kami Saling Bertanya Apa Yang Terjadi Bu Alice Dan Pak Yanto Menepuk Tangan Mereka Dan Meminta Perhatian Kepada Kami Semua Anak Anak Ada Yang Ingin Saya Sampaikan Tapi Mohon Jangan Panik Dan Tetap Tenang Ya Ujar Ibu Alice Sembari Menelan Dudahnya Begini Anak Anak Tiga Murid Yang Berpatroli Semalam Di Apa Namanya Ditemukan Tewas Di Binggir Danau Ujar Pak Yanto Langsung Mengagetkan Kami Semua Dodi Apakah Dodi Meninggal Tidak Tidak Mungkin Tapi Dia Patroli Semalam Terlihat Para guru Sedang Saling Mengobrol Tampak Jelas Wajah Kepanikan Dari Mereka Salah Satu Guru Sedang Memegangi Handphone Sembari Mengangkatnya Tinggi Tinggi Seperti Sedang Mencari Sinyal Aku Langsung Mengeluarkan Ponselku Dan Benar Saja Ponselku Tidak Memiliki Sinyal Sama Sekali Aku Pun Menanyakan Kemurid Yang Lainnya Dan Hasilnya Pun Sama Handphone Mereka Juga Tidak Mendapatkan Sinyal Lalu Aku Melihat Ada Tiga Mayat Sedang Ditandu Oleh Beberapa Murid Untuk Dimasukkan Ketenda Yang Paling Besar Dengan Tujuan Akan Dikuburkan Sepulangnya Nanti Aku Yang Penasaran Dan Begitu Gelisah Tentang Nasib Dodi Langsung Menghampiri Murid Yang Menggotong Mayat Tersebut Dan Bertanya Do Dodi Apa Salah Satu Dari Mereka Itu Dodi Riz Rizka Tiba-tiba Saja Seseorang Menepuk Belakangku Dan Ketika Aku Lihat Dodi Aku Langsung Reflek Dengan Memeluknya Riz Kamu Gak Apa-apa Maaf Aku Kira Kamu Termasuk Dalam Tiga Orang Yang Meninggal Semalam Semalam Karena Perutku Sakit Jadi Aku Disuruh Untuk Buang Air Besar Dan Dikantikan Oleh Murid Yang Lainnya Dan Ketika Aku Kembali Aku Tidak Dapat Menemukan Mereka Dan Pas Saat Fajar Aku Menemukan Tiga Mayat Yang Ternyata Itu Adalah Teman-temanku Yang Menjaga Semalam Oh Gitu Ya Ya Udah Aku Balik Ke Kelas Aku Ya Aku Yang Ingin Memeriksa Ketiga Mayat Tadi Mengurungkan Niatku Karena Ternyata Dodi Bukanlah Salah Satu Dari Mereka Itu Membuatku Cukup Lega Tapi Aku Sedikit Dibuat Bingung Melihat Sikap Tenang Dodi Saat Dia Menceritakan Bahwa Dia Yang Pertama Kali Menemukan Ketiga Mayat Teman-temannya Ketika Aku Kembali Keteman-teman Kelasku Aku Melihat Bu Alice Sedang Sibuk Memeriksa HP Setiap Murid Satu Persatu Dan Setelah Aku Tanyakan Kedewi Ternyata Bu Alice Sedang Memeriksa Siapa Tahu Di Antara HP Murid Ada Yang Masih Memiliki Sinyal Karena Kami Tidak Mungkin Dapat Turun Dalam Keadaan Kabut Yang Masih Begitu Tebal Ini Dan Memilih Untuk Memanggil Bantuan Namun Setelah Bu Alice Selesai Memeriksa HP Setiap Murid Hasilnya Nihil Tidak Ada Satupun Dari HP Kami Yang Memiliki Sinyal Setelah Perdebatan Panjang Antara Guru Dan Masing-masing Ketua Gelombok Mereka Memutuskan Akan Mengirim Salah Satu Guru Pria Dan Empat Pria Lain Yang Turun Dari Gunung Dan Memanggil Bantuan Sedangkan Murid Lain Harus Menunggu Di Tenda Masing-masing Dan Waktu Menunjukkan Pukul Sebelah Siang Namun Kabut Tidak Kunjung Hilang Malah Ketika Aku Memeriksanya Barusan Kabut Kian Tebal Dan Jarak Pandang Juga Semakin Pendek Aku Bahkan Tidak Bisa Lagi Melihat Tenda Terdekat Dariku Aku Anggi Dan Dewi Hanya Bisa Diam Di Dalam Tenda Kami Mencoba Untuk Mengusir Rasa Takut Kami Dengan Beberapa Lelucon Receh Yang Anggi Lontarkan Tiba Tiba Terdengar Teriakan Seorang Wanita Dari Dalam Hutan Kami Bertiga Yang Kaget Pun Keluar Tenda Untuk Melihat Suara Siapa Itu Namun Sekali Lagi Karena Kabut Yang Begitu Tebal Kami Terpaksa Mengurungkan Niat Kami Dan Memutuskan Untuk Tetap Di Dalam Tenda Dengan Rasa Takut Yang Makin Menggerogoti Fikiran Kami Dengar Riawi Riz Kita Bertiga Pokoknya Harus Barang Terus Ya Yang Tenang Saja Kata Si Anggi Karena Dia Agak Takut Waktu Terasa Begitu Lama Bergulir Sampai Satu Jam Kemudian Kami Bertiga Hanya Terdiam Diri Di Dalam Tenda Belum Juga Ada Pengumuman Selanjutnya Dari Guru Terdengar Kembali Teriakan Dari Luar Tenda Kali Ini Suara Pria Aku Takut Dewi Merasa Ketakutan Aku Dan Anggi Pun Lekas Memeluk Dewi Yang Terlihat Begitu Ketakutan Dan Bahkan Hampir Menangis Karenanya Kira-kira Itu Suara Siapa Nggak Tauris Suaranya Berasal Agak Jauh Seharusnya Dari Luar Kem Berarti Sama Seperti Suara Teriakan Wanita Tadi Yang Juga Berasal Dari Luar Kem Anggi Mengambil Tremosnya Dari Dalam Tas Lalu Ia Menuangkan Coklat Panas Untuk Diberikan Kepada Dewi Sekedar Untuk Memberinya Ketenangan Lebih Kita Nggak Bakalan Matikan Hush Dewi Jangan Ngomong Gitu Kita Bakal Baik-baik Saja Kok Iya Gak Riz Iya Kita Hanya Perlu Sabar Menunggu Kabar Dari Rombongan Yang Sudah Turun Untuk Manggil Bantuan Sebelumnya Ya Itu Pun Kalau Mereka Berhasil Sampai Kebawah Bagaimana Kalau Suara Teriakan Tadi Dari Mereka Hush Udah Udah Kamu Tidur Aja Biar Kamu Tenang Dan Nggak Mikir Yang Aneh Aneh Dewi Pun Mau Menuruti Saran Dari Anggi Dan Memilih Mencoba Untuk Tidur Dengan Kantong Tidurnya Sedangkan Aku Dan Anggi Tetap Berjaga Di Dalam Tenda Beberapa Saat Kemudian Ada Bu Alice Masuk Kedalam Tenda Kami Ayo Anak Keluar Sebentar Kata Bu Alice Namun Ia Terlihat Berbeda Dari Sebelumnya Ia Tidak Memakai Jaket Dan Hanya Mengenakan Aku Dan Anggi Saling Menatap Satu Sama Lain Kami Pun Menuruti Bu Alice Yang Mengajak Kami Untuk Keluar Dari Dalam Tenda Sebelum Keluar Aku Yang Ingin Membangunkan Dewi Dihentikan Oleh Bu Alice Ia Mengatakan Untuk Tidak Perlu Membangunkan Dewi Dan Membiarkannya Tetap Beristirahat Aku Pun Mengiakan Permintaannya Setelah Keluar Dari Tenda Aku Dan Anggi Hanya Mengikuti Bu Alice Berjalan Karena Kabut Yang Begitu Tebal Jarak Pandang Kami Hanya Sekitar 5 Sampai 8 Meter Kedepan Aku Melihat Beberapa Tenda Tertutup Rapat Dan Ada Juga Yang Terlihat Kosong Dengan Isi Yang Berantakan Namun Aku Mencoba Untuk Tetap Berpikir Positif Terhadap Tenda Yang Isinya Berantakan Tersebut Bu Masih Jauh Aku Sudah Lelah Bu Alice Hanya Diam Tanpa Menjawab Pertanyaanku Ia Tetap Berjalan Seperti Tidak Ingin Menggubris Kami Dan Beberapa Saat Kemudian Ada Suara Teriakan Wanita Meminta Tolong Teriakan Seorang Wanita Yang Suaranya Itu Tidak Asing Di Telingaku Aku Dan Anggi Pun Langsung Berfokus Ke Arah Suaranya Itu Kan Teriakan Dewi Yaudah Anggi Ayo Kita Balik Ke Tenda Saja Bu Ayo Bu Ketika Kami Menoleh Kembali Ke Arah Bu Alice Tiba Tiba Saja Dia Sudah Menghilang Riz Bu Alice Kemana Riz Disitu Anggi Ketakutan Aku Menarik Nafas Sebisa Mungkin Tetap Berfikiran Positif Karena Di Saat Saat Seperti Ini Pikiran Negatif Hanya Akan Merugikanku Mungkin Dia Sudah Duluan Pergi Gigi Lebih Baik Sekarang Kita Balik Ke Tenda Dan Memeriksa Dewi Anggi Pun Menganggukan Kepalanya Dan Mengikutiku Untuk Kembali Ketenda Kami Saling Berpegangan Tangan Karena Tidak Ingin Berpisah Satu Sama Lain Kami Berjalan Perlahan Menembus Tebalnya Kabut Dengan Mengikuti Tenda Tenda Murid Lain Yang Sebelumnya Kami Lewati Tadi Saat Mengikuti Bu Alice Sampai Akhirnya Kami Tiba Di Depan Tenda Kami Terlihat Tenda Kami Tertutup Rapat Berharap Bahwa Dewilah Yang Menutupnya Lalu Aku Berlahan Membuka Resleting Tendanya Dari Atas Ke Bawah Srek Dan Ternyata Disitu Anggi Langsung Teriak Sampai Membuatnya Duduk Tersungkur Setelah Melihat Kedalam Tenda Aku Yang Juga Melihat Apa Yang Anggi Lihat Saking Terkejutnya Aku Masih Diam Dengan Mata Melotot Riz Riz Kata Anggi Yang Langsung Memeluku Aku Pun Yang Masih Begitu Sok Hanya Bisa Diam Melihat Keadaan Tragis Dewi Di Dalam Tenda Terlihat Dewi Dalam Posisi Tertidur Tengkurap Dengan Kondisi Kepalanya Terputar Ke Belakang Menatap Ke Atas Matanya Berwarna Putih Melotot Dengan Lidah Menjulur Keluar Riz Suara Seorang Pria Sambil Menepukku Dari Belakang Setelah Perlahan Menengok Ke Arah Belakang Ternyata Ternyata Adalah Tian Yang Terlihat Begitu Berkeringat Dengan Nafas Terengah Tian Dewi Kenapa Aku Lemas Bertanya Kepada Tian Masih Belum Bisa Menerima Keadaan Dewi Tian Yang Terlihat Terburu Buru Ia Langsung Menarik Tanganku Dan Juga Anggi Untuk Berdiri Aku Bakal Jelasin Nanti Untuk Sekarang Ikutin Aku Dengan Dan Anggi Yang Masih Memeluku Begitu Erat Kami Berjalan Mengikuti Tian Di Pertengahan Jalan Tiba-tiba Saja Air Mataku Terjatuh Begitu Saja Seperti Otakku Yang Masih Dalam Proses Untuk Mencerna Apakah Ini Kenyataan Atau Hanya Sebuah Mimpi Kalau Kalian Melihat Apapun Pura-pura Aja Tidak Melihat Tetap Saja Berjalan Ujar Si Tian Namun Aku Masih Dalam Kondisi Bingung Dan Shock Tidak Dapat Merespon Ucapan Tian Lalu Dia Melihatku Yang Tidak Merespon Ucapannya Tian Berhenti Lalu Menghadap Ke arahku Tiba-tiba Saja Plak Tamparan Tian Tepat Di Wajahku Lalu Ia Memegang Kedua Pundaku Dengan Kedua Tangannya Ia Menatapku Dengan Tajam Rizka Sadar Ini Bukan Saatnya Kamu Sok Kamu Harus Tenang Karena Bukan Hanya Kamu Saja Yang Mengalami Semua Ini Aku Yang Ditampar Oleh Tian Langsung Saja Menyadari Bahwa Ini Bukanlah Mimpi Tapi Kenyataan Yang Harus Aku Hadapi Aku Pun Langsung Tertunduk Sembari Menangis Kencang Anggi Dengan Kondisinya Yang Hanya Sedikit Lebih Baik Dariku Mencoba Untuk Menenangkanku Dengan Menepuk Punggungku Riz Tenangin Dulu Diri Kamu Kamu Harus Ikuti Aku Dulu Sekarang Tian Membujuknya Terus Menerus Sembari Mengusap Air Mataku Dengan Sapu Tangannya Ia Dan Anggi Pun Membantuku Berdiri Untuk Tetap Melanjutkan Perjalanan Dalam Perjalanan Mengikuti Tian Aku Melihat Punggungnya Dan Aku Tiba-tiba Saja Berpikir Mengapa Tian Yang Aku Kenal Selama Ini Bisa Begitu Tangguh Seperti Ini Padahal Di Kelas Hanya Diam Dan Selalu Menjadi Korban Bulian Anak-anak Namun Melihatnya Seperti Ini Aku Seperti Melihat Sisi Lain Yang Berbeda Kita Mau Kemana Yan Kita Akan Ketenda Yang Sudah Aku Bangun Tadi Disana Lebih Aman Apa Kau Mengingat Jalan Kembali Kesana Tenang Saja Ketika Aku Menghampiri Kalian Aku Meninggalkan Potongan Potongan Ranting Untuk Aku Jadikan Arah Ketika Aku Ingin Kembali Di Tengah Perjalanan Aku Melihat Ada Seorang Murid Dalam Keadaan Tengkurap Di Depan Kami Yan Itu Kenapa Bantu Dulu Tian Pun Menengok Ke Arahku Lalu Ia Menggeleng-gelengkan Kepalanya Aku Akan Menjelaskannya Nanti Untuk Sekarang Apapun Yang Kalian Lihat Jangan Kalian Sentuh Ataupun Tegur Apapun Itu Ya Aku Dan Anggi Hanya Bisa Menurutinya Karena Dengan Keanehan Yang Telah Kami Lewati Sampai Titik Ini Lebih Baik Kami Menuruti Apa Yang Tian Katakan Karena Sepertinya Ia Lebih Tahu Tentang Apa Yang Sebenarnya Terjadi Sepanjang Perjalanan Aku Beberapa Kali Melihat Murid Perempuan Atau Laki-laki Tergeletak Di Jalan Aku Sekuat Tenaga Mencoba Untuk Tidak Memperdulikannya Dan Tetap Berjalan Meskipun Air Mata Yang Menetes Ini Tidak Bisa Berbohong Karena Beberapa Di Antara Tubuh Yang Tergeletak Tadi Aku Mengenali Wajah Mereka Cukup Lama Kami Berjalan Akhirnya Kami Sampai Di Tenda Hitam Dengan Ukuran Yang Cukup Besar Ini Adalah Tenda Yang Kami Gunakan Sebelumnya Namun Aku Mengingat Bahwa Posisi Tenda Ini Seharusnya Bukan Disini Sebelumnya Masuklah Jangan Berfikiran Yang Aneh Ketika Kami Masuk Kedalam Tenda Terlihat Ada Sekitar 20 Orang Berada Di Dalam Tenda Tersebut Dan Aku Mengenali Beberapa Dari Mereka Seperti Gary Yanni Wawan Dina Dan Juga Hanif Disini Kebanyakan Adalah Pria Dan Selain Mereka Aku Juga Mengenali Satu Orang Yang Lain Adalah Bu Alice Bu Alice Alhamdulillah Kalian Gak Apa-apa Ujar Bu Alice Yang Langsung Menghampiri Kami Berdua Ibu Tadi Kemana Kok Bergin Ngalin Kita Lalu Bu Alice Dan Tian Saling Menatap Seolah Mereka Sudah Mengerti Apa Maksudku Itu Bukan Ibu Riz Maksud Ibu Tidak Hanya Kamu Sepertinya Makhluk Menyamar Menyerupai Para Guru Untuk Dapat Memisahkan Kita Makh Makhluk Itu Makhluk Apa Yang Ibu Maksud Bu Makhluk Penghuni Danau Ini Danau Ranuk Jawab Tian Dengan Wajah Yang Serius Mendengarnya Aku Langsung Terjatuh Duduk Dengan Lemas Tiba-tiba Saja Aku Kembali Mengingat Mimpiku Sebelumnya Saat Sebelum Kami Sampai Disini Apakah Mimpi Itu Ada Hubungannya Dengan Semua Ini Riz Entah Kamu Sok Atau Bagaimanapun Kamu Harus Mendengar Cerita Dari Aku Dan Harus Mempercayainya Aku Hanya Menganggukan Kepalaku Tanda Setuju Dan Mengerti Perkataan Dari Tian Bu Elis Membobongku Untuk Duduk Dan Memberiku Teh Hangat Agar Aku Bisa Menenangkan Diri Dengar Yaris Kita Semua Disini Sedang Memikirkan Bagaimana Caranya Bisa Keluar Dari Sini Namun Sepertinya Makhluk Penghuni Danau Ini Tidak Membiarkan Kita Untuk Meninggalkan Kem Ini Bagaimanapun Juga Caranya Lalu Lalu Bagaimana Dengan Rombongan Yang Sebelumnya Turun Gunung Aku Tidak Tauris Namun Lebih Baik Kita Tidak Berharap Dari Mereka Oh Ya Satu Lagi Mau Apapun Yang Terjadi Jangan Biarkan Dirimu Pergi Sendirian Selama Berada Di Kem Ini Entah Bagaimanapun Caranya Sepertinya Makhluk Tersebut Itu Tidak Bisa Melakukan Apapun Jika Kita Tetap Bersama Lalu Bagaimana Denganmu Tadian Bukankah Kamu Pergi Sendiri Saat Menjemput Kami Aku Berbeda Riz Karena Aku Berbeda Dengan Yang Lain Berbeda Apanya Yang Berbeda Maksudmu Aku Memiliki Kemampuan Untuk Merasakan Kehadiran Makhluk Gaib Di Sekitarku Jadi Selama Aku Bisa Menghindari Makhluk Itu Aku Bisa Pergi Kemanapun Di Kem Ini Kemampuan Mungkin Seperti Indigo Gitu Ya Mudahnya Seperti Itu Untuk Sekarang Lebih Baik Kita Memikirkan Bagaimana Caranya Kita Bisa Keluar Dari Sini Setelah Perbincangan Panjang Dengan Tian Dan Juga Bu Alice Aku Hanya Menghabiskan Waktu Dengan Duduk Di Pocok Tenda Bersama Gary Dan Anggi Gary Teman-teman Satu Tendamu Bagaimana Tanya Si Anggi Kepada Gary Gary Pun Menjawabnya Mereka Semua Telah Mati Wajah Gary Saat Ini Tidak Diliputi Oleh Ketakutan Melainkan Terpancar Amarah Tegas Di Wajahnya Aku Bersumpah Akan Membalas Mereka Makhluk Terkutuk Itu Gary Tenanglah Kita Belum Mengetahui Makhluk Apa Itu Dan Jikapun Kita Berhasil Mengetahuinya Belum Tentu Kamu Bisa Membunuhnya Aku Tidak Berduli Berani-beraninya Mereka Membunuh Teman-temanku Di saat Aku Tidak Ada Bagaimanapun Caranya Sebelum Aku Meninggalkan Tempat Ini Aku Pasti Akan Membunuhnya Di sekolah kami Gary Adalah Anak Yang Begitu Nakal Ia Sering Berkelahi Jika Ada Yang Menyakiti Ataupun Memalak Temannya Meskipun Itu Adalah Seniornya Sekalipun Ataupun Murid Dari Sekolah Lain Yang Hebatnya Dari Sekian Banyak Perkelahian Yang Ia Lakukan Di Sekolah Tidak Sekalipun Ia Pernah Dikalahkan Sampai Di Titik Dimana Tidak Ada Lagi Murid Yang Berani Berurusan Lagi Dengannya Di Sekolahan Meskipun Dia Anak Yang Nakal Dan Cukup Berandalan Dia Tidak Pernah Memalak Ataupun Membuli Teman Temannya Bahkan Dia Akan Membel Latian Jika Teman Sekelasku Sudah Keterlaluan Dalam Membulinya Ger Ikut Aku Kemana Ada Yang Ingin Kelompok Tiga Biarkan Aku Ikut Tidak Riz Aku Tidak Ingin Membahayakan Wanita Ucap Tian Dan Juga Gary Lalu Memangnya Kenapa Kalau Aku Wanita Aku Hanya Ingin Bisa Berguna Kok Anak Orang Kaya Dan Manja Sepertimu Hanya Akan Merepot Kan Lebih Baik Diam Dan Tidak Usah Banyak Bicara Ujar Yuni Tiba Tiba Dengan Menghampiri Kami Diam Melihat Kegigihanku Gary Dan Tian Akhirnya Mengizinkanku Untuk Ikut Bersama Mereka Anggi Sebenarnya Juga Ingin Ikut Namun Aku Menghentikannya Dan Mengatakan Kepadanya Untuk Membantu Yang Ada Di Tenda Dan Untung Saja Anggi Mau Mengerti Walaupun Sebenarnya Alasanku Sebenarnya Adalah Karena Aku Tidak Ingin Terjadi Apa Apa Terhadapnya Karena Aku Tidak Tau Apa Yang Akan Kami Hadapi Di Luar Sana Nanti Di Sepanjang Jalan Kami Merasakan Suhu Yang Sangat Dingin Bahkan Hembusan Nafasku Pun Mulai Mengeluarkan Uap Rencana Kamu Apa Tian Aku Ingin Mencoba Menghubungi Perguruanku Bagaimana Kau Melakukannya Sedangkan Tidak Ada Satupun HP Yang Dapat Menerima Sinyal Saat Ini Aku Tau Itu Tapi Untuk Sekarang Aku Tidak Bisa Mengatakan Bagaimana Caranya Aku Menghubungi Perguruanku Karena Aku Ingin Masih Memastikan Satu Hal Lagi Kami Berjalan Cukup Jauh Dari Perkemahan Kami Tian Menonton Kami Berjalan Menuju Pintu Masuk Danau Dan Ketika Kami Sampai Tian Meminta Kami Untuk Berhenti Sejenak Kenapa Yan Ada Apa Tanya Gary Kepada Tian Lalu Tian Perlahan-lahan Mengulurkan Tangannya Keluar Pintu Masuk Tersebut Dan Hal Mengejutkan Terjadi Seolah Bagian Tangannya Yang Melewati Pintu Masuk Tersebut Menghilang Kami Pun Dibuat Terkejut Olehnya Namun Tian Itu Terlihat Masih Tenang Lalu Ia Mendekati Sebuah Batu Bertumpuk Di Dekat Pintu Masuk Dan Jongkok Di Depannya Gary Coba Kamu Tendang Batu Itu Maksudnya Apa Yan Power Kamu Kan Yang Paling Gede Udahlah Tendang Aja Sekuat Tenagamu Gary Yang Sebenarnya Tidak Memahami Maksud Tian Memilih Untuk Menurut Tinya Prak Batu Berbentuk Tersebut Berserahkan Setelah Ia Tendang Oleh Gary Lalu Apalagi Sebentar Lagi Kita Tunggu Beberapa Saat Kemudian Tiba-tiba Saja Kami Kembali Dikejutkan Oleh Fenomena Yang Begitu Aneh Batu Bertumpuk Yang Telah Ditendang Oleh Gary Sebelumnya Itu Perlahan Kembali Seperti Semula Seperti Sebuah Rekaman Video Yang Diputar Ulang Yan Yan Eh Itu Kenapa Yan Benar Gugaanku Apa Maksudmu Ini Semua Karena Cepat Bersembunyi Ucap Tian Yang Tiba-tiba Saja Meninggalkan Suaranya Tian Langsung Menarik Tanganku Dengan Begitu Kencang Kami Bertiga Langsung Berlari Ke Arah Sebuah Pohon Besar Yang Tidak Jauh Dari Pintu Masuk Dan Bersembunyi Di Belakangnya Ger Diam Dulu Jangan Bersuara Memangnya Ada Apa Iya Diam Dulu Aku Pasti Akan Menjelaskannya Nanti Posisi Kami Bertiga Yang Bersembunyi Di Balik Pohon Begitu Sempit Sampai-sampai Membuat Bahu Kananku Menyentuh Dada Tian Aku Merasakan Detak Jantungnya Yang Begitu Kencang Tian Terlihat Sesekali Menengok Ke Arah Pintu Masuk Tempat Kami Berada Tadi Mereka Datang Mereka Mereka Siapa Tiba-tiba Saja Suasana Menjadi Begitu Mencekam Seperti Ada Sesuatu Yang Menekam Seluruh Tubuhku Untuk Jatuh Sampai-sampai Membuat Aku Kesulitan Untuk Bernafas Dan Ternyata Yang Merasakannya Bukan Hanya Aku Namun Tian Dan Juga Gary Juga Ikut Merasakannya Dan Tidak Lama Setelahnya Aku Melihat Sosok Yang Amat Sangat Mengerikan Merayap Ke Arah Sesosok Wanita Dengan Rambut Yang Begitu Panjang Sampai Menutupi Seluruh Wajahnya Dan Badan Yang Sangat Kurus Dengan Kuku-kukunya Yang Panjang Dan Sangat Tajam Aku Sebenarnya Ingin Berteriak Tapi Tiba-tiba Saja Tian Langsung Membekap Mulutku Di Saat Aku Ingin Berteriak Karena Takut Dan Dia Langsung Memberikanku Kode Untuk Diam Dengan Tangannya Maluk Tersebut Terlihat Menengok Ke Arah Kiri Dan Kanan Seolah Sedang Mencari Sesuatu Dengan Sesekali Berteriak Dan Juga Tertawa Di Saat Yang Sama Dan Tidak Lama Kemudian Dia Pergi Meninggalkan Pintu Masuk Dengan Cara Merayak Saffir Saffir Wala Adim Tian Itu Apa Itu Adalah Prajuritnya Hah Prajurit Maksud Kamu Prajurit Apaan Iya Karena Kita Sekarang Itu Sedang Berada Di Wilayah Kerajaan Mereka Lalu Tian Menarik Tanganku Dan Juga Mengajak Gary Untuk Ikut Kembali Ketenda Dengan Perasaan Bingung Yang Semakin Mencegam Otaku Aku Sangat Ingin Bertanya Kepada Tian Tentang Apa Yang Terjadi Namun Di Sisi Lain Aku Merasa Begitu Takut Untuk Mengetahui Kebenarannya Kita Sekarang Bukan Berada Di Dunia Kita Maksud Kamu Kita Berada Di Alam Gaib Iya Ger Benar Sekali Dan Ada Kemungkinan Juga Kita Berada Di Dimensi Khusus Yang Dibuat Oleh Pemilik Tempat Ini Dimensi Khusus Dimensi Khusus Maksud Kamu Itu Gimana Aku Gak Ngerti Jin GR Jin Jin Dengan Ilmu Mantra Guna Yang Luar Biasa Dapat Membuat Sebuah Dimensi Mereka Sendiri Dengan Menerapkan Hukum Sesukanya Di Dalam Dimensinya Dan Sepertinya Kita Telah Diundang Untuk Memasuki Dimensinya Dari Mana Kamu Mengetahuinya Sebenarnya Saat Kabut Kedua Yang Kita Alami Sebelumnya Itu Aku Sudah Merasakan Sesuatu Yang Tidak Beres Aku Merasakan Kehadiran Energi Gaib Yang Begitu Besar Bersamaan Dengan Kabut Tersebut Dan Di Saat Itu Juga Aku Mengetahui Bahwa Makhluk Itu Telah Membuka Gerbang Gaib Dan Memaksa Kita Memasukinya Lalu Tiba-tiba Setelah Mendengar Ucapan Tian Wajah Gary Menjadi Merah Dan Nampak Amarah Menyelimuti Wajahnya Tiba-tiba Saja Gary Langsung Reflect Memegangi Gary Untuk Menenangkannya Dengan Cara Mencoba Memegangi Tangannya Eh Tian Kenapa Enggak Lo Bilang Dari Awal Jadi Teman-teman Gua Enggak Ada Yang Perlu Mati Kayak Gini Udah Gier Udah Sabar Sabar Tian Pasti Punya Alasan Lain Kok Hah Alasan Dia Ini Memang Mau Cuma Jadi Pahlawan Aja Mungkin Keadaan Kayak Gini Dulu Baru Beraksi Tian Yang Masih Tersunggur Di Tanah Dengan Mulut Yang Sedikit Mengeluarkan Darah Ia Terlihat Berlahan Berdiri Dan Menatap Gary Gary Kau Lupa Siapa Aku Kau Pikir Mereka Itu Akan Mempercayai Ucapanku Saat Itu Apa Lo Lupa Bentapa Jijinya Mereka Sama Gua Lo Pikir Gua Mau Kayak Gini Tapi Tapi Apa Pahlawan Gua 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 Itu Sebenarnya Juga Najis Ger Buat Nolongin Mereka Itu Najis Gua Lo Gak Tahu Rasanya Jadi Gua Yang Selalu Dibuli Dan Dikucilin Setiap Hari Bangsat Teriak Tian Sembari Menghajar Wajah Gary Namun Pukulan Tian Seperti Tidak Berarti Terhadap Gary Dan Gary Pun Langsung Membalas Pukulan Tian Dan Terjadilah Perkelahian Antara Mereka Aku Yang Mencoba Memisahkan Mereka Malah Hampir Beberapa Kali Terkena Pukulan Sampai Tian Yang Sudah Jatuh Tersunggur Langsung Ditidih Oleh Gary Dengan Duduk Di Perutnya Terlalu Gary Gary Mengangkat Tangannya Dan Ingin Memukul Tian Bak Secara Tidak Sengaja Sikunya Menghantap Wajahku Yang Sedang Berada Di Sebelah Mereka Aku Pun Langsung Jatuh Riz Riz Gary Pun Langsung Berdiri Dan Menghampiriku Yang Sedang Kesakitan Karena Sikunya Cukup Kita Ini Lagi Keadaan Kayak Gini Kenapa Malah Kalian Berantem Kayak Anak Kecil Gary Dan Pun Menjadi Diam Seribu Bahasa Mereka Berdua Hanya Menunduk Kepala Sembari Sesekali Menengok Untuk Sekedar Ingin Memeriksa Luka Di Wajahku Gary Dulu Bawel Cukup Atau Aku Makin Kejar Lagi Nangisnya Lalu Gary Dan Tian Saling Menatap Satu Sama Lain Seperti Menyadari Bahwa Apa Yang Baru Saja Mereka Lakukan Adalah Tindakan Yang Bodoh Mendengar Tawa Tian Yang Belum Pernah Kami Lihat Sebelumnya Membuat Kami Aneh Yan Please Stop Jangan Ketawa Kenapa Aneh Mereka Berdua pun Terlihat Sedang Menikmati Momen Mereka Meledek Satu Sama Lain Seperti Perkelahian Mereka Sebelumnya Tidak Pernah Terjadi Atau Malah Perkelahian Tadi Seperti Sebuah Bergabungnya Untuk Tian Agar Mau Keluar Dari Zona Yang Selama Ini Membelenggunya Aku Hanya Bisa Bergumam Dengan Tersenyum Lalu Kami Bertiga Kembali Berdiri Dan Melanjutkan Perjalanan Walaupun Masih Nampak Sesekali Perasaan Bersalah Mereka Yang Sampai Membuat Pipi Kiriku Sedikit Bengkak Karena Sikutan Dari Gary Tadi Meskipun Aku Sudah Meminta Mereka Untuk Tidak Terlalu Mengkhawatirkannya Iya Ada Kemungkinan Kemungkinan Maksud Kamu Apa Iya Ada Kemungkinan Kalau kita Bisa Menghidupkan Teman-teman Kita Yang Sudah Mati Hah Kamu Serius Iya Walaupun Aku Belum Yakin Sepenuhnya Tapi Maukah Kalian Membantuku Tentu Saja Mau Bodoh Aku Akan Menolongmu Ujar Gary Kepada Tian Untuk Sementara Cerita ini Bersambung Dulu Sampai Disini Dan Saya Akan Melanjutkan Ceritanya Lagi Di Episode Berikutnya Bagaimana Menurut Teman-teman Tentang Cerita Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Buat Teman-teman Yang Bergabung Di Channel Ini Silahkan Klik Dulu Tombol Subscribe Dan Tombol Lonseng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Cerita Terbaru Dari Channel Ini Dan Buat Teman-teman Yang Punya Cerita Pendakian Mistis Dan Ceritanya Ingin Dibawakan Ke Channel Ini Kalian Bisa Langsung Hubungi Admin Kami Yang Linknya Sudah Saya Sediakan Di Kolom Deskripsi Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Saya Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh